Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan Yang akan kita baca dan dengarkan bersama pagi hari ini Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus yang baik hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan Dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini Berkati dan kurahi firmanmu sehingga menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Tertulis dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23-27 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia Katanya Tuhan tolonglah kita binasa Ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus menghardit angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu katanya Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus berkuasa atas alam Tuhan Yesus berkuasa atas alam Tuhan Yesus berkuasa atas alam berarti Tuhan Yesus mempunyai kuasa Mempunyai kemampuan atas segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi Dari ayat-ayat yang kita baca hari ini Menceritakan kepada kita Bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melanjutkan perjalanan mereka Tentunya untuk mengajar dan untuk memberitakan injil kerajaan sorga Ke suatu tempat dimana tempat yang lain Dalam perjalanan tersebut mereka bukan hanya melalui jalan darat Tetapi juga mereka melakukan perjalanan mereka dengan melalui jalan air Yaitu melalui danau Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui danau Perahu mereka pada saat itu ditiup oleh angin ribut yang sangat kencang Dan angin ribut tersebut menyebabkan gelombang air yang besar dan menerjang perahu mereka Hal itu tentu saja membuat para murid-muridnya Para murid Tuhan Yesus menjadi sangat ketakutan pada saat itu Mereka takut binasa pada saat itu Dan di tengah ketakutan mereka Di tengah ketakutan mereka binasa pada saat itu dikatakan mereka melihat Yesus Dan Yesus pada saat itu sedang tertidur Melihat peristiwa tersebut pastilah membuat mereka heran Kita sudah sangat ketakutan Kita sudah mau binasani tetapi Yesus malah tertidur dia Lalu apa yang terjadi Di tengah ketakutan mereka pada saat itu Para murid membangunkan Tuhan Yesus Dan mereka bertanya Mereka berkata Tuhan tolonglah kita binasa Jadi Tuhan Yesus pada saat itu yang dibangunkan dari tinurnya Saat itu juga bertanya Merespon kepada murid-muridnya Dia bertanya demikian Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Jadi ini sungguh luar biasa Ini peristiwa yang dasar Ini mujijat Tuhan Yesus pada saat itu Memerintahkan angin ribut dan gelombang di danau untuk berhenti Angin ribut dan gelombang di danau itu pun berhenti Mematuhi perintah Yesus Sehingga apa yang terjadi dikatakan Danau itu menjadi teduh sekali Jadi bapak ibu saudari-saudari Yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Dari peristiwa tersebut Membuat para murid pada saat itu Murid-murid Tuhan Yesus menjadi heran Mereka bertanya satu dengan yang lain Mereka katakan Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Jadi bapak ibu saudari-saudari Yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Dari peristiwa tersebut Apa yang dapat kita pelajari Dari ayat-ayat yang kita baca hari ini Ada dua hal yang dapat kita pelajari Yang pertama Tuhan Yesus adalah Tuhan Dari peristiwa angin ribut dan gelombang di danau Yang taat atas perintah Tuhan Yesus Menunjukkan kepada kita Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya 100% manusia Dia juga 100% ilahi Jadi ketika Tuhan Yesus pada saat itu Pelayanan dikatakan Sesudah mereka pelayanan Mereka mau melanjutkan pelayanannya ke tempat lain Pada saat itu di dalam perahu Pada saat itu Yesus tertidur Yesus tertidur menunjukkan bahwa dia juga manusia Sama seperti kita Mungkin sepanjang hari Pelayanannya saat itu menyebabkan dia capek Dan waktu mau melanjutkan perjalanan Ketempat lain melalui danau Di dalam perahu dia tertidur Pada saat itu Dan itu menunjukkan bahwa dia juga 100% manusia Tetapi dia juga 100% ilahi Dia juga adalah Tuhan Tuhan menunjukkan keilahiannya Ketika pada saat itu Ia memerintahkan angin ribut dan gelombang di danau Untuk berhenti sehingga angin dan danau itu pun menjadi tenang Sesuai dengan perintah daripada Tuhan Yesus Jadi mengapa angin ribut dan gelombang di danau Taat pada Tuhan Yesus pada saat itu Tentu saja karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Pencipta alam semesta ini Karena itulah ia berkuasa atas alam Karena itulah angin ribut dan gelombang di danau Taat pada perintahnya Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah pencipta Jadi sebagai pencipta atas langit, bumi dan segala isinya Angin dan danau pun taat kepadanya Jadi peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Artinya dia bukan hanya 100% manusia Dia tertidur tetapi dia juga 100% ilahi Dia memerintahkan angin dan danau untuk taat Sehingga pada saat itu dikatakan danau Dan angin pada saat itu teduh sekali Jadi pada yang kedua Apa yang dapat kita pelajari? Selain menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan Yang kedua Menunjukkan kepada kita Mengajarkan kepada kita Kita jangan membiarkan kehidupan kita ini Dikuasai oleh ketakutan Apapun kondisi situasi yang kita alami Jangan biarkan kondisi situasi itu Menakuti kita Jangan menyebabkan kita menjadi hidup dalam ketakutan Mengapa? Mengapa kita tidak boleh Mendiarkan kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan? Karena hidup dalam ketakutan Merupakan tanda bahwa kita Kurang mempercayai Tuhan Yesus Kalau didiarkan ketakutan Dapat membinasakan kehidupan kita Dan itu tanda Ketakutan itu tanda kita kurang percaya kepada Yesus Itulah yang terjadi Kepada para murid Tuhan Yesus pada saat itu Yang sedang ketakutan Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus Dan minta tolong Lalu apakah yang ditanyakan Tuhan Yesus Waktu itu murid-murid ketakutan Mereka membangunkan Tuhan Yesus Apa yang ditanyakan Tuhan Yesus Setelah Tuhan bangun Tuhan Yesus menanyakan begini Dia bertanya Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Dari pertanyaan Tuhan Yesus ini menunjukkan Bahwa ketakutan disebabkan Karena kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus Masalah pergumulan pasti selalu ada Boleh ada dalam kehidupan kita Tapi jangan biarkan ketakutan yang menguasai kita Karena ketakutan berarti kita kurang percaya kepada Yesus Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Apapun angin ribut Dan gelombang danau Berbagai masalah yang sedang terjadi Yang sedang kita alami Marilah kita belajar Untuk menyerahkan Dan mempercayakan Semua gelombang tersebut Semua masalah pergumulan tersebut Mari kita percayakan Serahkan kepada Tuhan Yesus Karena Dia berkuasa atas alam Dia berkuasa atas kehidupan kita Kita percaya Dengan menyerahkan dan mempercayakan Gelombang kehidupan Masalah pergumulan dalam hidup kita Kita mempercayakan Serahkan kepada manusia Kita percaya Tuhan Yesus Sanggup untuk menolong Dan melepaskan kita Dari berbagai kehidupan Yang kita hadapi Mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat Irman Mengajar kami Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa atas alam Berkuasa atas angin gelombang Bahkan masalah Pergumulan persoalan dalam hidup kami Kami percaya Kalau kami Berserah Dan mempercayakan Kedalam tangan Engkau Maka Tuhan akan tolong kami Tuhan akan nyatakan kuasa Dan mujijatmu Baik itu dalam rumah Tangga keluarga Usaha pekerjaan Sekolah Perguliahan Segala sesuatu yang kami rindukan Yang kami inginkan Dalam pergumulan persoalan kami Kami percaya Engkau sanggup Tuhan Untuk mengatasinya Tuhan biarlah kami Tidak dikuasai oleh ketakutan Akibat dari masalah Pergumulan kami Karena ketakutan menendakan Kami kurang percaya Kepada Yesus Dan ketika kami Mengalami ketakutan Biarlah kami belajar Untuk berserah Dan mempercayakan Ketakutan kami Kedalam tamat Tuhan Yesus Kami meneguhkan Kami menguatkan Kepercayaan kami Karena kami percaya Tuhan akan tolong kami Tuhan akan selamatkan kami Tuhan tidak akan Biarkan kami binasa Tuhan segulung kami Mengakhiri Renungan firman Tuhan ini Kami berdua Berbangsa dan negara Kami Indonesia Berkati Tuhan bangsa ini Dengan segala Pergumulan persoalannya Presiden Wakil presiden Semua menteri Jajaran yang percaya Memimpin bangsa ini Beri mereka hati yang takut Akan engkau Hikmatmu menyertai mereka Pertolongan kekuatanmu Menyertai mereka Sehingga kami Tuhan Mampu keluar dari berbagai Pergumulan dan persoalan Yang ada dengan Pertolongan engkau Berkati anak-anakmu Yang ada di tengah bangsa ini Menjadi berkat bagi bangsa ini Secara khusus Umatmu yang digembalakan Oleh Bapak Pendetali Amin Sepanjang hari ini Di JSS Dan kami semuanya Yang mendengarkan Renungan firman Tuhan ini Penyertaanmu Pertolonganmu Perlindunganmu Atas kami Segala berkat yang terbaik Engkau janjikan Dalam firmanmu Menyertai kami Dalam nama Tuhan Kami berdoa Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton